Intro Kasus penganiayaan seorang remaja bernama Kristalino David Ojora oleh Mario Dandi, anak mantan pejabat Ditjen Pajak, rupanya menyita perhatian komedi Bedu. Bedu mengaku kesal dengan pelaku setelah melihat video penganiayaan tersebut viral di media sosial. Bahkan, lelaki 43 tahun ini ingin menantang Mario Dandi berkelahi satu lawan satu. Namun, keinginan Bedu tak mungkin terrealisasikan, sebab Mario Dandi saat ini menjalani proses hukum. Polisi sudah menetapkannya sebagai tersangka. Lagi pula, menurut dia, kasus Mario Dandi berbuntut panjang. Orang tuanya diberhentikan dari tugas dan jabatannya sebagai kepala bagian umum kantor wilayah Direkturat Jenderal Pajak di Jakarta Selatan II. Bedu berharap David, selaku korban penganiayaan Mario Dandi, diberikan kesehatan dan kondisinya segera pulih.